Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Kembali dengan topik sebutar jahe bersama Unde Channel Ini akan membahas pemupukan yang tepat untuk jahe Agar hasil yang didapatkan, memuaskan, dan menguntungkan Agar jahe bisa tumbuh dengan gemuk dan rimpang yang banyak Perlu diberikan makanan yang cukup dan penuh gigi Serta mengandung jad makro maupun mikro Menurut beberapa literatur, makanan jahe paling tidak harus mengandung nutrisi makro dan mikro antara lain Nitrogen, Pospat, Kaliuk, Magnesium, Sulpur, Seng, Boron, Tembaga, Besi, dan lain-lain Berikut ini adalah beberapa panduan Agar kita bisa memperkirakan sendiri Pemupukan yang cocok untuk tanaman jahe di lahan maupun di polybag Beberapa hal harus diperhatikan dalam pemupukan jahe Pertama, bodi daya tanaman jahe umumnya banyak menggunakan pupuk organik Atau pupuk kandang atau kompos Dalam jumlah yang cukup besar Mulai dari 20 sampai 60 ton per hektare Yang kedua, agar mendapatkan hasil yang optimal Perlu pemupukan jad N nitrogen dan K atau kalium yang tinggi Pupuk yang mengandung nitrogen, contohnya urea Bisa mencapai 800 kg per hektare Dan pupuk yang mengandung kalium, contohnya KCL Bisa mencapai 680 kg per hektare Yang ketiga, umumnya hanya sedikit yang menggunakan pupuk P Atau pospat Saat ini penanaman jahe umumnya menggunakan polybag 1 hektare kira-kira sama dengan 6000 polybag Jika menggunakan polybag, pupukan jahe adalah 5 kg pupuk organik atau kompos 130 gram urea 35 gram SP36 Dan KCL 113 gram Sebagai informasi tambahan Pupuk organik dalam bentuk pupuk kandang atau kompos Dijadikan sebagai pupuk dasar Atau menjadi salah satu bahan media tanam Pupuk urea SP36 KCL Diberikan secara bertahap 25% Diberikan pada umur 2 bulan HST Atau hari sesudah tanam 25% pada umur 4 bulan Dan 50% pada usia 5 bulan Pupuk hara untuk tanaman juga sangat penting untuk jahe Menggunakan Mg atau Magnesium dan Ca atau Kalsium Untuk pemupukan jahe sebaiknya juga ditambahkan Dolomit Untuk dipolybag bisa ditambahkan 0,1 sampai 0,5 kg Pupuk yang beredar sekarang yang mengandung kandungan N, P, dan K adalah NPK 15 dan juga NPK 16 Komposisi ini jelas sangat tidak cocok untuk tanaman jahe Kalau dipaksakan menggunakan NPK menjemuk ini Kemungkinan hasilnya tidak akan optimal Bisa saja tanamannya tumbuh subur Tetapi hanya daun dan batang saja Sedangkan rimpangnya mungkin kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!